Well, mungkin dari teman-teman, dari kita semua banyak yang bertanya Kenapa sih di galeri saham gak pernah ngerekomendasiin saham-saham IPO? Kita bukan bicara pas book building ya, tapi kita bicara mengenai setelah listing Kok gak pernah sih diomongin? Nah, jadi satu hal yang kita perlu tahu disini adalah bahwa ketika harga saham di IPO tersebut Itu biasanya selalu di harga yang mahal Gak ada company, gak ada pemilik yang mau meng-IPOkan perusahaannya di harga yang murah Itu kelihatannya gak mungkin ya, itu gak mungkin Jadi kalau kita bicara mengenai IPO itu sama kayak teman-teman lagi beli rumah ke developer Ke developer property, contohnya misalnya MP10 ya Kayak di BSDE, SMRA, DILD, APLN, segala macem Teman-teman ketika bicara membeli rumah dari developer dengan spek yang sama Dengan spek luas tanah yang sama, luas bangunan yang sama Maka pada dasarnya harga mereka yang mereka jual pasti akan lebih tinggi Relatif lebih tinggi daripada harga di area yang sudah established, yang sudah ada Seperti itu Jadi misalnya, contohnya gini Beli rumah baru ke developer biasanya akan lebih mahal daripada kalau beli rumah secondary Yang gak kalah bagusnya, kurang lebih seperti itu Jadi itulah kenapa pada dasarnya di IPO itu sebenarnya secara harga itu Kadang somehow itu jadi harga mahal Di sana Tapi balik lagi, bukan berarti gak bisa tumbuh Misalnya, misalnya ternyata bisnisnya begitu bergrowing Ada aset baru yang masuk, misalnya ada bisnis baru yang berkembang Dan akhirnya apa? Akhirnya membuat valuasi yang tadinya mahal jadi biasa-biasanya dia Atau yang tadinya mahal jadi murah Nah, dia gak akan tiba-tiba murah Tapi dia akan terus naik menjadi semakin mahal Dan ketika ada di laporan keuangan, di public expose Nah, barulah terlihat bahwa ada sesuatu pengembangan yang luar biasa Yang membuat yang tadinya mahal itu jadi wajar di sana Jadi gak mungkin nih, gak mungkin Sebuah perusahaan mahal, dibikin jadi murah dulu Kinerja jadi bagus, baru dia naik lagi Kelihatan gak mungkin Orang pasti udah tahu bahwa ini akan bagus, ini akan lebih bagus, dan lain sebagainya Maka mereka mengejar, membeli di harga sekarang Yang terlihat mahal untuk bisa naik lebih tinggi lagi Tapi balik lagi ya, company-nya harus company yang jelas Bukan company yang bodong di sana Nah, teman-teman Di hari ini, kita akan bahas mengenai saham IPO mana sih yang potensial Saham IPO yang potensial itu yang kayak gimana, teman-teman Yang kayak gimana Nah, jadi Kita disini akan bicara bukan mengenai laporan keuangan Bukan mengenai book building, teman-teman dapatnya berapa Dan lain sebagainya Sebagai macamnya Bukan di sana Tapi, kalau dari sisi kami di galeri saham Saya pribadi juga melihat banyak sekali aktivitas IPO yang berlangsung Bahkan, kalau saya dari tahun 2004 ya Dari tahun 2004 sampai sekarang Nah, jadi biasanya Ada dua nih Ada dua karakter saham-saham baru IPO Yang potensial Yang potensial Maksudnya apa? Yang berakhir bagus, teman-teman Yang berakhir bagus Berakhir bagusnya bukan cuma sehari, dua hari naik lalu ARB, ARB Bukan Berakhir bagusnya bukan hari pertama naik Semua bisa jualan Lalu turun lagi Enggak Bukan kayak gitu, teman-teman Tapi, berakhir bagus disini adalah Berakhir bagus disini adalah Saham ini masih bisa disimpan agak lama Dan nilainya itu naik bisa Naik 50% Gitu loh Bisa naik 100% Dan lain sebagainya macamnya Ada dua tipenya Ada satu Ini biasanya satu IPO yang karakter pertama ini adalah Saham IPO yang kita gak bisa dapetin Jadi kita book building gak dapet gitu loh Jadi pas IPO tuh gak dapet gitu loh Kalau pun dapet, kecil banget Nah, contohnya apa? Contohnya seperti WIRG Atau seperti ADMR Ya kan? Nah, kalau saham-saham seperti WIRG ADMR Contohnya bisa lihat seperti ini Ini contoh pertama ya WIRG Nah Kelihatan nih Disini nih Kok lambat sekali Trading view-nya Oke Saya ganti deh Saya ganti Saya pakai Nah, dimasukin yang ini Yang paling kasih Lebih cepat Oke, ini contohnya di WIRG Nah, jadi ketika IPO teman-teman Ketika IPO Dia naik terus nih Dia naik terus nih Nih, ini WIRG ya Dia naik terus Kalau saham seperti ini Ini saham bagus Tapi kita kecil kemungkinan punya Gitu loh Naiknya sampai berapa? Naiknya sampai 600% 600% Ini contoh Saham yang bagus Tapi Kecil kemungkinan kita punya Punya dari bawah Apalagi gitu ya Apalagi Contohnya ADMR Gitu ADMR ADMR juga sama Ketika IPO Ketika IPO Dia naik terus teman-teman Jangan lihat yang ininya Tapi lihat yang disininya Oke Nih Oke Dia setelah IPO Dia naik terus Nah, ketika naik terus ini Pada dasarnya Kita kecil untuk bisa punya Apalagi dalam jumlah banyak Ini 900% loh 900% Lebih dasarnya dari WIRG Jadi Sejelek-jeleknya ADMR sekarang Ya Pada dasarnya Ini tetap Jauh lebih tinggi Daripada dulu IPO di bawah ini Gitu ya Teman-teman ya Sudah kebayang ya Lalu apalagi Dulu sempat ada Pas lagi pandemi DCII Contohnya seperti itu DCII Nah Ini juga sama DCII juga sama Dari sejak IPO Dia langsung Terbang Istilahnya Dia langsung terbang Itu Kurang lebih ya Sampai sini nih 2000% Lebih dasar lagi nih 2667% Lebih dasar lagi Kita gak bicara Sampai disini Tapi Fase awal dulu Oke Nah Dari yang saya share Pertama disini adalah Ini adalah Saham-saham IPO Yang bagus Kategori 1 Kategori 1 Kategori 1 adalah Kategori dimana Saham tersebut Kemungkinannya kecil Kita bisa beli Di harga rendah Atau kita bisa dapat Di harga rendah Dan kita masih simpan Terus menerus Kenapa Karena kalau kamu tahu Sudah melihat harga saham Naiknya sudah sampai 200% Siapa sih yang berani Untuk beli dan simpan lagi Gak akan Anda pun kalau masuk Pasti akan scalping Kan gitu Akan scalping Akan beli Nanti sudah naik berapa Jual Beli naik berapa Jual Gak akan dapat tuh 2000% Di DCII 600% Di ADMR Kayak gitu ya 900% Di Sorry 600% Di WIRG Atau 900% Di ADMR Itu gak mungkin Nah Jadi Saham IPO yang potensial tuh Yang pertama adalah Yang memang kita gak dapat Barang Di sana Dan dia selalu ARA 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 Ujung-ujungnya apa sih Teman-teman Teman-teman kalau ngejar Saham ARA Mungkin itu Biasanya turun lagi Tapi kalau ARA-ARA-ARA Gak ada dapat Barang ya Barangnya gak dapat Bidnya tebel terus Gitu ya Jadi dia pasti akan naik terus Artinya apa Kecil dong kemungkinan kita punya Gitu loh Kecil kemungkinan kita Punya Nah itu yang Golongan satu Saham yang memang Dari IPO Sudah naik Yang memang Kita gak mungkin Dapat barangnya Kecil Dapat barangnya Oke Nah Golongan dua apa Saham IPO yang bagus Saham IPO yang bagus Yang potensial Oke Kita gak bilang bagus ya Kita bilang Saya bilang mungkin potensial Potensial bahwa Saya bisa beli Di market Yang harganya Belum naik-naik banget Tapi dia punya potensi Untuk rally panjang Oke Nah Saham yang Saham IPO yang potensial Itu yang kayak gimana sih Yang tadi yang pertama adalah Golongan satu tadi Seperti contoh WIRP ADMR Golongan dua adalah Saham-saham IPO Yang ketika IPO Dia terkoreksi Itu menarik Teman-teman Oke Catat ya Saham IPO Yang setelah IPO Setelah listing di bursa Dia mungkin naik sebentar Tapi akhirnya Lebih banyak koreksi ke bawah Oke Nah Koreksi ke bawah Saya rasa Hampir semua saham IPO 90% kayak gitu Turun ke bawah Kecuali saham IPO Yang company-nya Yang saham-saham gorengan Beda lah ya Beda gitu ya Tapi intinya adalah Dia terkoreksi ke bawah Tapi yang perlu diperhatikan Teman-teman perhatikan adalah Setelah terjadi koreksi Dia bisa rebound Dan sideways Ingat Itu kuncinya tuh Turun Rebound Sideways Gitu ya Turun Rebound Sideways Kebalik ya Kalau di Instagram tuh Turun Rebound Sideways Teman-teman perhatikan gitu ya Turun Rebound Sideways Nah Contohnya seperti apa Saya mau coba Ajak teman-teman Untuk melihat Beberapa contoh Ini IPO tahun lalu ya Bisa dilihat di enak Oke Kita gak bahas fundamental ya Teman-teman ya Kita sama sekali Enggak bahas fundamental Kita bahas Karakteristik saham Setelah IPO Setelah listing Nih Kelihatan kan Biasanya gimana Biasanya dia naik dulu Arah Lalu langsung ada yang jual Gitu kan Turun 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 Seperti ini Lihat ya Turun Dia mulai naik Dia mulai Sideways Ini kuncinya teman-teman Turun Naik Sideways Ini pola Ini pola Nah Nanti teman-teman tinggal perhatikan Nah ini memang membutuhkan apa Membutuhkan analisa lebih sedikit mendalam Kita perlu mengetahui Dimana resistennya Dan dimana supportnya Kalau di profit trader modul Ada garis biru dan garis merah ini Oke Tapi kalau teman-teman yang tidak pakai Profit trader modul Legalnya di saham Tentu bisa lihat Tadinya resistnya disini Oke Supportnya disini Lebar kan Nih kayak gini ya Lebar teman-teman nih Ini lebar Tadinya lebar-lebar nih Jaraknya nih Nah Sekarang jadi Rapet Ini kuncinya teman-teman Ini saya bisa bilang Ini somehow Ini pola Ini pola Dulu seperti ini Oke Dulu seperti ini Sekarang jadi rapet Nah biasanya Kalau udah rapet Yang kita tunggu adalah Dia harus bisa Break resistennya Resistennya berapa ini 830 sampai 825 Dia kalau bisa Menebus resistennya Dan bisa terus bertahan Di atas support Berapa nih 770 Biasanya Biasanya ya Biasanya Potensinya adalah Rally Nanti saya kasih contoh Beberapa saham lainnya Kelihatan gak teman-teman Biasanya rally Jadi Rallynya Bagus gak Ya tetap bagus Tetap bisa berapa nih 100% Oke Kita gak bisa Expect saham Punya saham Seperti apa Seperti contohnya Tadi ADMR DCI Segala macem Kenapa Karena dari awal Memang gak ada yang punya barangnya Gitu loh Tapi kalau IPO yang seperti ini Ini sudah mulai Agak tersebar ke market Gitu teman-teman Ini udah Agak tersebar di market Jadi kita bisa Tetap mengikuti Trend naiknya Nanti kunci trend naik adalah Ikutilah saham Simpen terus Sahamnya yang selalu Berada di atas garis Merah Seperti anak tangga ini Tembus Jual Nah Tapi kan sayang Cuma 100% Come on 100% disini Anda mungkin bisa Pake uang gede Berbeda dengan teman-teman Yang mencoba-coba Beli 100 Di saham ini ADMR misalnya Disini Ketika harga sudah naik Ketika harga sudah naik Dari 120 Sampai ke Sini deh 300 Udah naik 130% Apa iya Berani all in Enggak dong Enggak dong Jadi beda Sama Enak Kayak gitu ya Sama enak Ingat selalu Koreksi rebound sideways Itu kuncinya Oke Ada lagi nih Ada lagi nih IPO tahun lalu nih Jadi nanti Teman-teman mau beli Seberapa banyak Seberapa sedikit Ya sesuaikan lah Dengan bit over Oke Dengan bit over Jadi disini Saya gak bicara mengenai bit over Saya gak bicara mengenai fundamental Tapi saya bicara mengenai Pola Mengenai pola Oke Cebut Nah ini juga ada cebut nih Ini 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 kegiatan yang jarang kami lakukan nih Tapi ya Ya ini menarik untuk Kita kasih tau Cebut teman-teman Ini nih Lihat nih Hari pertama naik Naik Koreksi Dia mulai koreksi ke bawah Intinya adalah Dia harus koreksi Teman-teman Kunci Saham IPO yang memungkinkan kita Untuk bisa beli Dia harus koreksi Rebound Flat Kayak gitu ya Koreksi Rebound Flat Flat inilah Moment of truth nya Gitu Tentu bisa lihat disini Dari yang tadinya lebar Dari yang tadi lebar Seperti ini Jaraknya Sekarang jadi rapat gak Ya kan Ini jadi rapat banget Disini Jadi Rapat Nah Semakin rapat Jarak resist ke support High dan low Semakin Pembeli dan penjual Ngotot Punya motif yang jelas Dalam menjual Dalam membeli Disana Oke Nah Jadi Ketika udah jadi seperti ini Kita tinggal tunggu apa Kita tinggal tunggu saham tersebut Break resist Break resist Nah Kalau dia udah break resist Tendensinya ya Tendensinya adalah Ya rally Gitu teman teman Ketika rally Ikutin terus Pakai garis merah Tangga ini Merah support ini Selama dia berada di atas Garis support Merah Simpen aja Ternyata dia Tembus disini Tapi lumayan gak sih Return nya Kita lihat ya Dari sini Dari harga 800 Ke atas Ini juga udah 160% gitu loh 170% Kalau teman teman Ngikutinya dari bawah Sampai break support Disini break support Ini udah 100% juga Gak kalah dari enak Gitu loh teman teman Tidak kalah dari Enak Nah Jadi teman teman bisa lihat nih Jadi teman teman bisa lihat Bahwa pola Saham yang potensial Ketika Baru listing Setelah IPO adalah Ada dua gitu loh Yang golongan satu adalah Yang Abis listing Langsung naik terus Ara Gak pernah ada Istirahat Gitu ya Gak pernah ada istirahat Kenaikannya Itu biasanya memang bagus Tapi faktanya adalah Kita gak mungkin bisa beli Kalaupun beli Pasti beli kecil Percaya deh Gak mungkin belinya gede Kayak gitu teman teman Itu golongan satu Golongan dua adalah apa Golongan dua adalah Saham yang abis IPO Listing hari pertama Mungkin naik Tapi dia koreksi Koreksinya boleh Lebih rendah dari harga IPO Gak ada masalah Koreksinya boleh juga Ini harga IPO nih ya Jadi udah naik Koreksi dulu Tapi koreksinya tidak lebih rendah Dari harga IPO Gak masalah Tapi intinya adalah Dia harus koreksi dulu Dan kuncinya adalah Koreksi Rebound Sideways Kayak logo apa tuh ya Turun naik Gitu deh Kayak saya Nge-recall sebuah logo Yang turun naik Sideways Saya lupa logo apa itu Tapi kurang lebih seperti itu Teman teman Nah itu polanya Nah tadi yang saya sebutkan Itu saham apa Enak Saham Cebut Mungkin teman teman ngerasa bahwa Ya itu mah saham-saham kecil semua Oke Saya akan ajak teman teman Lihat Saham-saham besar Oke Dulu Ketika IPO WSKT Jangan bilang WSKT sekarang ya Tapi WSKT Zaman dulu Zaman dulu Ketika IPO Nah Jadi inilah menariknya teknikal Kita bisa memanjari pola-pola Teman teman Zaman dulu Ketika WSKT IPO Mana dia ya Wah udah lama sekali teman teman nih 20 10 tahun yang lalu 2013 Oke 2013 Teman teman lihat disini IPO Dia naik Terkoreksi Oke Terkoreksi Rebound Teman teman lihat polanya Jadi gak harus baku Segitiga atau apa gitu ya Intinya adalah Koreksi Rebound Sideways Intinya teman teman Sideways itu menunjukkan sesuatu Bahkan kita bisa bilang bagaimana Dari atas Koreksi Rebound Sideways Nah sidewaysnya di atas level Membentuk lower low Ya gak Membentuk lower low Yang tadinya lebarnya itu Lebar Segini Sekarang lebarnya itu Range lebih sempit Kelihatan kan Nah Tinggal tunggu apa Tinggal tunggu dia break Resistance Break resistance Tendensinya Jadi ini bukan jaminan ya Teman teman ya Tendensinya adalah Bergerak naik ke atas Lumayan gak kenaikannya Lumayan banget gitu loh Nah berapa 100% lagi 100% lagi Jadi lupakan Anda ingin mencari saham IPO Yang bisa naik 600% Kayak WIRG gitu loh Atau 900% Yang kayak ADMR Atau yang 2000% Kayak DCII Come on Punya aja Belum tentu Dan kalau punya Mungkin punya cuma 1 lot Atau 5 lot Tapi kan lumayan Misalnya gitu ya Tapi kan lumayan Persentase naiknya Gede Ya lumayan Tapi nominalnya Bisa beli apa Ya kan Bisa beli apa Nah Yang menarik Disini adalah Jadi di saham Jenis saham IPO Golongan 2 ini Yang habis IPO Koreksi dulu Rebound sideways Yang menarik adalah Kita diberi kesempatan Untuk ikutan Tapi balik lagi Jangan mengganggu Bitover Bitovernya ada 5000 lot Kita belinya 5000 lot Ya jangan gitu Itu bukan tempat Uang kita Disana Jadi kalau Bitover ada 10.000 lot Ya belilah Ya 5000 lot lah Gitu loh Itu kurang lebih Seperti itu Jadi tau diri juga Kita masuk ke saham Tau diri juga Oke Dan tipsnya adalah Jangan banyak Diomongin Biasanya kalau banyak Diomongin Biasanya makan korban Jangan dibanyak Diomongin Itu mengenai tadi Apa WSKT ya Sekarang saya mau coba Lihat lagi Satu saham yang gede juga Yang dulu IPO Itu Sebentar 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 Apa ya Yang dulu IPO Lagi ya Harum Jadi ingat teman-teman ya Yang saya sampaikan ini Bukan saham-saham kecil doang Harum teman-teman Harum Ketika dulu IPO Nah Lihat gak teman-teman Polanya sama IPO di level tertentu Mungkin di seribuan Ini kan setelah Sock split adjustment Dan lain-lain ya Naik Koreksi Rebound Flat Ingat Koreksi Rebound Flat Koreksi Rebound Flat Itu polanya Teman-teman Itu polanya Jadi kalau udah seperti ini Gimana Teman-teman tinggal tunggu Break Resisten Tinggal tunggu Break Resisten Nah Setelah dia Break Resisten Tinggal ikutin Trend like-nya Dengan cara apa Dengan cara Trend Following Selama dia berada di atas tangga merah solid Ya simpen-simpen aja gitu loh Break support Lepas dulu Tapi nanti break resist Ikutan lagi gitu loh Kurang lebih seperti itu Nah Berapa sih Return dari Harum ini Coba kita lihat ya Dari Momen beli pertama Sehingga tertinggi 68% Not bad gak? Not bad Gitu Ya kan Ini dia Contohnya di Harum Jadi itu dia Yang saya sampaikan disini bahwa Pola Pola Oke Jadi pola saham IPO adalah Pola Untuk golongan 2 Yang potensial ini adalah Dia harus ada koreksi Rebound Dan flat Di sana Oke Itu dia ya Nah Sekarang Saya akan mau coba Lihat Ajak teman-teman untuk melihat Beberapa saham IPO Yang sudah IPO itu Di Tahun 2023 Oke Di tahun 2023 Sebentar Saya mau coba cek Ada pertanyaan dulu gak Mengenai hal ini 2023 Dari Pak Aaron Nambah kok Kalau udah koreksi 50% Dari pucuk Biasanya gak Akan ada momentum lagi Yes Betul Jadi kalau udah koreksi terlalu banyak Dari harga tertinggi Biasanya udah ilang momentumnya Gitu loh Oke Biasanya udah ilang momentum Jadi jangan Karena dia udah pernah naik 500% Dia terkoreksi udah banyak Saya beli deh Oh itu udah ilang momentumnya Gitu loh Gak pernah Diperkenankan Membeli saham yang Downtrend Oke Lanjut ya Lalu dari Ifin Arifin Cara setting garis merah biru Gimana Pak Oh itu Itu modul khusus Galeri saham Di Tradingview Namanya Profit Trader Modul Jadi nanti Sistemnya Dan Subscription Oke Ada pertanyaan lagi gak Dari Jamskok Itu bisa berlaku di MA10 IPO Jumbo gak kok Bisa tadi Yang saya sebutkan tadi Tadi yang pertama Saya contohkan adalah Enak sama Cebut Nah Tapi yang setelah itu Saya contohkan adalah apa Ada WSKT sama ada Harum Kita gak bilang jumbo-jumbo amat Tapi kalau terlalu jumbo Gak bisa Salah satu saham yang sangat jumbo Yang IPO Itu akhirnya keteteran Dulu jaman dulu ICBP Yang kedua adalah Entel Itu berat Jadi gak jumbo-jumbo amat lah Jangan yang very-very big cap Juga gitu loh Jadi yang middle cap Oke Lanjut Logo funds Dari Pak Iyum Van Halim Iya juga ya Logo funds ya Turun Naik Flat Coba Lihat dulu Betul Pak Logonya funds Turun Naik Flat Jadi kalau teman-teman Ngelihat pola saham Abis IPO Abis listing Seperti logo funds Turun Naik Flat Silahkan dipantau Thank you Pak Iyum Lanjut Ada pertanyaan dulu gak disini Sebentar ya Jangan-jangan RAM lagi koreksi nih Coba RAM RAM tuh kapan IPO nya Saya ada list nya kok Belum Ini udah naik terus Pak Jangan Udah turun Retranspon 15% Udah hilang momen Dari Enikamsir Bahas-bahas yang baru Bahas-bahas yang IPO baru Baru terakhir aja kok Jangan Harus ngerti dulu gimana Yang dulu gimana Baru ngerti sekarang gimana Disana Jadi jangan sampai kita Jangan sampai kita Ngebahas yang terakhir doang Kita akan kehilangan polanya Karena kalau kita ngebahas yang sekarang-sekarang doang Teman-teman gak akan ketemu pola yang tadi saya sampaikan Setuju gak? Gak akan ketemu pola yang tadi saya sampaikan Karena tadi saya kasih bukti di saham yang kecil dan di saham yang besar Nah baru setelah itu Setelah ngerti polanya seperti apa Baru silahkan buka saham-saham yang baru IPO akhir-akhir ini Disitu ya Jadi jangan yang terakhir aja Oke Jangan terakhir aja Jadi jangan buru-buru Oke lanjut ya Oke sekarang lanjut Sekarang saya akan ajak teman-teman untuk melihat saham yang baru IPO dari awal tahun 2023 Pertama CBPE Kita pelajari pola lagi Ingat selalu turun naik flat CBPE Sambil kita cari-cari yang lain ya CBPE Gimana? Gak ada ya Gak ada bentuk ya Turun Gak naik-naik nih Atau dia turun naik Tapi gak flat Ingat ya Turun naik flat Ini gak akan turun naik turun Jadi kita gak boleh Nyolong start Selama anda bukan bandarnya Jangan coba-coba nyolong start Itu yang paling penting CBPE Gak Ada lagi bir Jobubu Oke Nah ini agak susah Kenapa? Dia naik terus Dia naik terus Jadi ini di luar dari konteks Oke teman-teman ya Ingat ya Tidak Tidak semua saham Bisa dianalisa Kesalahan kebanyakan trader adalah Merasa harus menganalisa Semua saham Itu masalahnya Akhirnya dicari-cari pakai indikator Yang Mengatakan Iya Ini bagus Padahal itu indikator Jarang-jarang dipakai Gitu Oke Jadi kita harus tahu Membatasi diri Tidak semua saham Bisa dianalisa Itu kunci utama Bisa sukses di pasar modal Oke Ini udah Beer Abis beer apa? Elite Yuk kita lihat Elite disini Elite Elite ini pola menarik nih Coba kita lihat sekarang Udah gimana Tuh kan Naik kan Jadi Elite ini gimana? Udah naik Ya kan Ingat Koreksi Rebound Konsolidasi Oke Koreksi Rebound Intinya ada reboundnya juga Dan ada flatnya Ada flat nih Kalau saya bikin kayak gini Jadi flat kan Nih Oke Koreksi Rebound Konsolidasi Ini selalu Menarik teman-teman Nah dari sini Tendensi tinggal Ikutin trend Ini kenaikannya lumayan nih Teman-teman pasti udah Mengebuka Sam-sam yang baru Baru banget IPO nih Oke Mendahului Gak apa-apa Coba share Apa yang bagus Yang anda lihat Tapi ini saya akan Ngikutin Jadwal ya Dari yang Dari setanggal Dari yang awal tahun Sampai akhir tahun 100% lagi teman-teman Nih lihat nih Polanya nih 100% lagi Elite Nah ini contoh yang menarik Yang anda bisa jadi Studi kasus Lagi ya Soul Kita buka yuk Nah ini gak bisa nih Koreksi 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 Katanya bagus pak Harus rebound dulu Rebound gak Ini rebound pak Flat gak Flat gak teman-teman Kagak Jadi dia Gak bagus Oke C-B-R-E Yuk kita lihat yuk C-B-R-E Sebentar C-B-R-E Nah Ini Gimana Ini Koreksi Iya Rebound gak pak Rebound Flat gak Enggak Gak kayak fans kan Sepatu fans kan Yaudah ini jelek Gitu loh Ini jelek Gak ada yang bisa dilakukan Apa-apa disini Jadi jangan serta-merta Karena Oh dia udah turun Dari 200 jadi segini Kata influencer itu Ini sahamnya bagus Blah-blah-blah segala macem Hati-hati Pola harus Bener dulu Oke Abis C-B-R-E Apa Suni Suni Sunindo ya Ya Suni Gimana Lihat nih Koreksi Naik Flat gak Enggak Koreksi Naik Flat gak Enggak Yaudah Ini bukan apa-apa Gitu ya Abis suni Apa lagi Wine Yuk kita lihat Wine Manhattan Hatton Bali Oke Nah ini gimana Koreksi Naik Flat Tapi disini Gagal naik Udah Lupakan Dan naik-naiknya dia juga Gak seberapa Gitu loh teman-teman Lihat nih ya Ini pola konfigurasi Mau naik kan Setuju gak Ini seperti apa yang saya contohin Dari awal gak Iya Tapi kan ingat Yang harus terjadi adalah apa Dia harus tembus Resis Garis biru ini Teman-teman Garis biru Garis merah ini Jangan dipusingin ya Ini cuma alat Alat tools Dari yang saya gunakan Di profit trader Modul legal dari saham Agar saya menjelaskan Bisa lebih cepat Ke teman-teman semuanya Daripada saya harus Tarik-tarik garis Ini ya Ini ada resist Atau Oh ya ini ya Nanti ada support Gitu ya Jadi ini Biar cepat Gitu ya Biar cepat Jadi Intinya teman-teman Mengerti konsepnya Mengerti konsepnya Jadi Hatton Bali Endingnya break support Udah Lupakan Tinggalin Oke Lagi BMBL 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 Lavender Kita lihat Gimana nih Nih Udah koreksi Gak ada rebound Flat sih Tapi kan gak ada rebound Udah Jangan Kayak gitu Turun terus gimana Yaudah Jangan dia papain Jangan dia papain Ini kan nih Turun terus nih Tuh Turun terus seperti ini Sebentar Sebentar Ini 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 di Yes Optima Kita bisa melihat Ada di indikator Akumulasi Atau distribusi BMBL Ini boleh dipantau Ini boleh dipantau Enggak lah Oke lupakan Kita mau bicara mengenai Kenaikan setelah listing Dan ini enggak Bukan contoh yang menarik Lanjut ya Ada PV Teman-teman yang saya sebutkan ini Ngurut dari yang paling pertama Sampai paling akhir di tahun ini Koreksi iya Rebound iya Flat gak? Kagak Yaudah Kacrut Lagi Laju Oke Laju Laju gimana? Lihat nih Polanya mirip kan Walaupun ini Lebih kecil Bentuknya Kalau kita bikin jadi 30 menit Ini kelihatan nih Teman-teman nih Kelihatan nih Apa yang kita inginkan Ya enggak? Kalau dibikin 30 menit Kelihatan nih Koreksi Naik Flat Di situ Koreksi naik flat Jadi kalau di daily-nya Ya dia naik Sebentar Dia naik Tapi karena terlalu kecil Ya mungkin Luput dari Pengamatan Oke Abis laju Ada F W CT F W CT Tuh Koreksi Rebound Kok gak naik? Gak flat Oke Tidak flat Nice N-A-Y-Z Kita lihat lagi ya N-A-Y-Z Nah gimana nih Koreksi Lihat nih Teman-teman nih Ini konfigurasi menarik Koreksi Naik Flat Tapi Dia tembus resist Enggak? Enggak Yang ada dia tembus support Jadi kalau udah kayak gini Lupakan Disini Tapi ini naik lagi kayak gini Udah Ini udah di luar konteks Ini udah naik kayak gini Gimana dong? Ada sesuatu Yang belum kita pelajari Lupakan Jangan belajar kebanyakan Ini udah bukan konteksnya lagi Gitu loh Ini konteksnya Analisanya Ini lebih ke pola Double Bottom Ya gak? Ini pola dia Double Bottom Gitu loh Tapi Anda gak harus tau ini semua Gitu loh Yang penting satu pola Anda bisa tau nanti IPO mana yang saya akan ikuti Setelah dia listing Setelah dia koreksi Setelah dia rebound Setelah dia konsolidasi Kan disitu Oke Jadi jangan dicari-cari Karena apa? Kita di stock market itu ya Temen-temen ya Saya kembali dulu ke ini Kita di stock market itu ya Kita kadang harus berhenti Di satu Metode Gak bisa tuh Dicari terus Di sana Karena dalam Edukasi pendidikan pun Anda akan berhenti Di satu Jurusan Bener gak? Dari SD SMP SMA Belajar Matematika Belajar Bahasa Inggris Belajar Ekonomi Belajar Fisika Kimia Segala macem Tapi endingnya Anda harus pilih Satu jurusan Nah Demikian juga dengan Trading Oke Lanjut Lanjut Abis NACE ada apa? Abis NACE ada IRSX Saya cepet dulu dikit ya IRSX Ini gak bisa Kenapa? Gak turun naik flat Oke? Gak turun naik flat Tapi ini naik loh Kayak gini loh Ini udah bukan konteks Yang kita analisa Kayak gitu ya Jadi kita harus bisa let go Harus bisa let go IRSX Ada lagi Halo Ini halo tuh apa ya? HaloJane Nah Ini gimana nih naik? Bisa di analisa gak? Teman-teman coba lihat disini Bisa gak di analisa? Turun Naik Agak flat Ini masih bisa di analisa Ini masih bisa di analisa Oke? Kayak gitu ya Ini contoh yang menarik juga Atau yang kedua Lihat nih Oke? Kuncinya adalah Supportnya naik gak sih? Oh naik Makin rapet gak sama atasnya? Oh makin rapet Ini Tipe-tipe yang Bottom reversal Wait sebentar Kalau halo ini Kayaknya ada big wave deh Halo Nah Ini nih Kita di GasOptima.com Website Untuk Profit Trader VIP ini Ada indikator Akumulasi Disini Jadi ketika harga flat Muncul ini nih Bar yang tinggi-tinggi Seperti ini Biasanya gak lama lagi gerak Nah ini salah satu Tambahan Oke? Tapi kita gak akan bahas disana Chip Kita lihat ya Sekarang chip ya Sekarang chip Chip gimana? Nah Chip ini naik terus nih Udah susah teman-teman Ini susah nih Chip susah Oke Itu dia Nah lanjut ya Lanjut ya Lanjut Setelah itu habis chip ada apa? Setelah chip ada Sebentar Setelah chip Ada fast VAST 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 ini apa ini? VAST ini gimana? Ini pola menarik nih Koreksi Rebound Ini flat Jadi flat itu Belum tentu harus rapi Tapi ini kalau saya curiga ini akan bagus nih Eh gak juga deh Gak break resist ya Gak break resist Tapi disini Disini Nanti coba dipantau Karena ini strategi udah lebih ke bottom reversal Tapi gak Pasti gak menarik Karena dia Endingnya adalah Dia tidak Bisa kuat di atas Resisten Kuncinya dia harus Stay di atas Resisten Prinsip dari Technical Classic Oke Lanjut Ada PEC P-A-C-K Kita lihat disini P-A-C-K Ini Koreksi Rebound Flat Ini bisa naik Oke Ini bisa naik Tuh Udah naik terus kan Berapa persen udah nih Dari sini Kesini 90% Eh lebih loh Tuh kan Saham IPO tuh Kau udah naik Hampir 100% semua Setuju gak Hampir 100% semuanya P-A-C-K Oke P-A-C-K Habis P-A-C-K Ada King Oke Gak sabar ya Ngebahas yang paling terakhir-terakhir ya Pasti gak ada yang Pasti banyak yang gak sabar Dengan MBMA nih ya Nah Coba lihat King gimana Mirip gak teman-teman Koreksi Rebound Flat Tapi ini Skalanya kecil nih Kayak tadi sama Apa sih Skalanya kecil Dibikin 30 menit Lebih keliatan Nih Dibikin 30 menit Lebih keliatan Kalau dia Konsolidasi Gitu ya Tapi kita lihat daily aja Jadi mungkin ini agak tricky Karena gak terlalu ngeh Keliatannya Tapi Tetep konsepnya adalah Koreksi Rebound Flat Ini adalah King Habis King ada P-G-E-U Nah P-G-U ini Kita kemarin habis Rekomendasi nih Tapi beda ya Tapi beda Dulu sempat kita Rekomendasi disini Teman-teman Sempat kita Rekomendasi disini Koreksi Rebound Flat Eh tapi break support Udah dia turun terus Tapi kalau yang terakhir Kita sempat rekomendasi P-G-U Lebih ke trend followingnya Jadi dia Break resist Di 775 Dia bisa rally Oke Ini P-G-U Tapi intinya apa Saham kalau udah Koreksi Ketika IPO koreksi Ini banyak ruang Untuk Banyak kesempatan Untuk kita beli Kalau dia trendnya Sudah Mem Baik Lanjut ya Futur V-U-T-R V-U-T-R Enggak ya Ini enggak Heal Yuk kita lihat Saya enggak cepat dikit Heal 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 Enggak ya Ketika IPO naik terus Udah Enggak bisa Tapi ini kan naik lagi Kau sepertinya bisa analisa dong Blah 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 Enggak Ini udah di luar konteks Konteks kita adalah Saham yang baru IPO Baru listing Lalu ada B-D-K-R Oke B-D-K-R Gimana Koreksi Rebound Flat Tapi enggak break resist Yaudah Gitu-gitu aja Gitu-gitu aja Ada P-T-M-P Kok ngomong P-M-P-P Apa kabar P-P Apa P Yang udang-udang itu Ini juga enggak ya Enggak kelihatan polanya ya P-M-M-P Kalau saya lihat dulu ya Iseng-iseng Saya lupa dulu Apa kabarnya Ketika IPO ya Enggak ya Koreksi Rebound Enggak flat Enggak Enggak Oke Langsung Cuan Kita lihat cuan Apakah cuan Nah Tentunya lihat disini Dia naik terus teman-teman Udah naik Koreksi Konsolidasi Boleh gak ikutan kayak gini Masih Diperkenankan Tapi kalau udah naik kayak gini Biasanya naiknya udah gak terlalu Gimana-gimana amat Gitu loh Ini Enggak seberapa Gitu loh ya Enggak seberapa Tron Lanjut ya Saya kelarin semua Sahab IPO nya Enggak ya Enggak ada koreksi Rebound flat Oke Ini enggak Tron gak ikutan Sage Sage Enggak ya Nih lihat nih ya Naiknya dia ini Tidak bisa diprediksi teman-teman Kenapa Tidak ada konsolidasi Kan harus koreksi Rebound Flat Kuncinya di Flat Kalau enggak Flat Enggak bisa dianalisa Tapi ini naik terus loh Artinya ilmunya kurang nih Enggak bisa kayak gitu Enggak bisa kayak gitu Kita harus stop Di satu titik Oke Lagi Abis cuan apa nih Sage N S S Ini S nya banyak banget Oh Sawit Enggak bisa ya Enggak bisa dinilai nih Enggak ada koreksi Rebound Flat Ada lagi GTRA GTRA Coba kita lihat GTRA Koreksi Rebound Ini flat nih Boleh Teman-teman pantau nih Enggak Bukan bentuk yang sempurna Tapi teman-teman tinggal pantau nih Berapa nih resistennya Resistennya ada di Lihat nih panah ini Tuh 296 Jadi kalo GTRA ini Menembus 296 Mencapai 298 Boleh dipantau Karena dia abis koreksi Rebound Flat Cuman reboundnya agak bablas Lebih tinggi dari momen sebelum dia Koreksi Tapi ini boleh dipantau Nah ini ada pertanyaan dari Bu Annie Kamsir Flat harus berapa lama Coba berikan waktu sekitar minimal 3 hari 4 hari lah Bu Atau seminggu Idealnya 5 hari Kalo ini bisa flat terus dalam seminggu Oke Itu tinggal tunggu break resistnya Ini udah cukup lama kan Udah seminggu lebih kan Nah ini coba dipantau Ini GTRA Tapi inget ya teman-teman ya Ini kan kita ngomong disini Banyak yang ngeliat Balik lagi Bit over nih saham berapa Jangan dihajar Kanan Karena Kita ini follower Jangan jadi trendsetter Kita trend follower Bukan trendsetter Oke Jadi kalo bukan trendsetter Jangan hajar Kanan Untuk menggerakkan Harga Oke Abis GTRA apa Abis GTRA ada HAJJ Oke Nah Gimana nih Ini gak bisa Ini naik Koreksi Langsung naik lagi Gak bisa teman-teman Ini jadi esensi sama kayak ADMR gitu loh Yang memang Yang memang lagi naik aja terus Gitu loh Ini gak bisa dianalisa apapun Mau pake fundamental Atau segala macam Dicari-cari doang Gitu loh Ujungnya dicari-cari doang Untuk menjawab bahwa Lu beli deh Gitu loh Gak bisa Oke Gak bisa Ada lagi apa Pipa ya Eh Pipa Pipa Nah Pipa ini kan koreksi-koreksi-koreksi terus nih Tunggu nih Sampai dia rebound Flat Kalau Rebound dan Flat Tapi kalau gak Ya lupakan Oke Lanjut ya Abis pipa ada apa Abis pipa ada NCKL Nah Nah gak bisa juga nih Gak ada rebound Flat Ini gak ada Lupakan Ada MBMA Nah Ini pasti yang Anda banyak bertanya-tanya MBMA gimana? Koreksi Reboundnya gak ada Tapi ada flat Jadi ini bukan konfigurasi yang ideal Tapi Karena dia sudah menyempit Oke Dia sudah menyempit Tadinya kan range-nya gini ya Range-nya kan agak lebar nih Gini Sekarang kan range-nya kan jadi Sempit nih Ini tetap secara Teknikal Tapi Ini di luar dari Kriteria IPO tadi yang saya sebutkan Ini Layak untuk dipantau Terutama Kalau dia menembus Resisten Biru solid ini Berapa sih Biru solidnya? Teman-teman tinggal lihat Dilihat ke kanan Nah 800 Kalau dia tembus 800 Ini boleh diperhatikan Oke Ini Tadi ada yang nanya ya Ini garis biru merah Dapat dari mana? Ini adalah profit trader modul Galeri saham Yang berjalan di trading view Kerjasama antara galeri saham Dengan trading view Oke Abis MBMA apa lagi? Abis MBMA ada awan Ada awan Kita lihat Awan Mirip nih Ini boleh dipantau Ini boleh dipantau juga Koreksi Rebound Flat Tapi flatnya ya setara Ini sebenarnya mirip ke MBMA sih Kalau bagi saya sih Konsolidasi agak bawah Tapi menyempit Ini merah naik ya Merah naik Awan juga nih Awan juga nih Menyempit kan? Birunya turun Merah naik Menyempit Ini penjual dan pembeli ngotot nih Awan Oke Awan Ini boleh dipantau Kalau dia bisa break resisten Oke Dimana resisten tuh ada di Sini Nah Mungkin ada bertanya-tanya Nanti kalau udah rally Gimana cara ngikutin ya? Nah Ini memang harus pakai tools ini sih ya Tapi anda bisa pakai tools anda sendirilah Terserah Nah Nih Enak contohnya nih Jadi ketika sudah rally Gimana caranya ngikutin saham yang rally tersebut? Caranya adalah Dengan garis yang sama Ini kan Merah solid nih Merah solid nih ya Oke Ini merah solid Ikuti selama harga saham naik Ataupun koreksi Selama dia masih berada di atas merah solid Yang naik bagai anak tangga Ini simpen terus Disanalah Keuntungan maksimal anda Berada Gitu teman-teman Jadi kita punya peluang Untuk beli dari sini Bisa simpen sampai di Sini Yang artinya Potential gain itu ada sekitar 104% Tidak dijual-jual Tidak kebingungan baca berita Tidak kebingungan tanya orang Dan ujung-ujung orang yang bilang Jangan maru Kau udah untung dijual aja Gue jual untung 10% Dia naik 100% Kau tau gue gak nanya lu Gitu loh Jadi Percayalah pada Diri sendiri Menggunakan metode yang anda Kuasai Lanjut ya Lanjut Abis awan ada men M-E-N-N Buset Ini saham terlalu banyak ini Saya sampai udah gak hafal apapun Nah Ini dia nih Ini kayak MBMA teman-teman Koreksi Konsolidasi Ini kan ada garis biru dan merah ya Eh dia break support Udah jelek Nah MBMA Kalau dia breaknya support Breaknya 755 Ya jelek Lupakan gitu loh Makanya tadi saya sebut 800 Harus ditembus Tire coba Tire ya kita liat ya King Tire Turun terus belum ada apa-apa Silahkan dipantau Kalau dia konsolidasi Jati Makin kesini Makin baru Makin gak bisa dianalisa Kenapa Belum jadi Jati Ini gak bisa dianalisa DOOH Ini Belum bisa dianalisa RAM Naik terus Koreksi Ini belum bisa dianalisa MPXL Gila Banyak sekali MPX logistik Ini koreksi sideways Coba silahkan dipantau Kalau birunya sudah turun Merahnya sudah naik Merapat Ini mungkin bisa dicermati Sama SMEL Oke Selama SMEL Wah ini apa lagi Baru 4 hari Ini gak bisa dianalisa Gitu ya teman-teman ya Itu dia mengenai Cara kita menganalisa Saham-saham yang baru IPO Ingat selalu Kayak Pola gambar Sepatu Fans Koreksi Rebound Sideways Itu yang harus kita ingat terus Koreksi Rebound Sideways Koreksi Rebound Sideways Disana Oh gue gak percaya Gue lebih percaya gini-gini Silahkan Gak apa-apa Gak apa-apa Setiap orang punya metodenya Tapi pola yang Kita bisa temukan Paling efektif Itu adalah Koreksi Rebound Sideways Sebentar Saya lagi ingat dulu Ada saham taksi Taksi itu IPO Dari harga 100 Naik ke 1000 Kayaknya juga Koreksi Rebound Sideways Sebentar ya Saya bukain dulu Sekarang sih Gocap Sekarang sih Gocap Sebentar Bener gak ya Gak 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 Udah gak ketemu Sudah Tidak ketemu Oke Gitu Sekarang saya mau cek Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Ini ada Apa lagi disini PDO Kak ada gak PDO apa ya PDO saya gak tau PDO saya gak tau Lalu abis itu BDKR tadi dibahas Pak Lukman Hakim Hampir keceplosan Iya ya pak Tenang pak Saya juga Gak ngomong-ngomong Lalu dari Pak Ahmad Murtadi Kok Kalau double bottom Abis break out Langsung beli Atau nunggu sideways dulu Kalau entry risknya rendah Biru dan merah Jadi jarak Range pergerakan harganya itu Rapet Langsung beli aja pak Tapi kalau lebar-lebar Jangan Mendingan tunggu konsolidasi dulu Ini banyak pertanyaan ya Ini resist Yang garis-garis biru merah itu apa sih Jadi teman-teman Garis-garis biru merah ini adalah Profit trader modul Yang berjalan di trading view Jadi Untuk saham yang contohnya Contohnya seperti misalnya Enak Contohnya ini Karena saya kebetulan Ingat aja Karena dia lagi rally Waktu itu Jadi teman-teman bisa menggunakan Garis merah solid ini Untuk membantu anda Untuk menyimpan saham Selama mungkin Selama dia uptrend Tapi untuk saham-saham Yang lagi sideways Untuk saham-saham yang lagi sideways Seperti contohnya Misalnya BBCA Misalnya gitu ya BBCA Anda bisa menggunakan Garis-garis Biru Yang titik-titik Putus-putus ini Merah putus-putus ini Kelihatan ya Untuk buy on weakness Untuk sell on strength Nah Tahunnya dari mana Saya harus pakai yang biru Putus-putus Atau biru yang solid Merah putus-putus Atau merah yang solid Dilihat nanti dari trend optimizer ini Ngomong-ngomong Mengenai hal ini Kita jadi tuh lagi ada promo nih teman-teman nih Saya mau kasih lihat dulu ya Karena ini kebetulan banyak yang nanya Kita ada Back to market promo Teman-teman Sebentar Mana dia Stop sharing Jadi kita tuh ada Back to market promo Mana dia Back to market promo Nah Gambarnya gak begitu bagus Back to market Back to market promo Jadi ini Campaign kita Untuk teman-teman Yang sudah mulai sibuk Bekerja Bisnisnya Kembali normal Dan lain sebagainya Stok market Lagi ketinggalan Lagi ketinggalan Lagi ditinggal Padahal bisnis Semakin Kenceng Semakin bertumbuh Artinya ada gap Yang menjadi akan lebar Antara Fundamental yang membaik Dari ekonomi Tapi harga sahamnya Gitu-gitu aja Karena apa? Sepi Oke Nah ini ada Back to market promo Dengan bergabung di Profit trader membership Start from 999 ribu only Plus ada 20% off Untuk periode Sampai 28 Mei Anda bisa Menggunakan Modul ini Untuk di Profit Trader Club Jadi untuk gampangnya Teman-teman tinggal ini aja Tinggal foto aja ini Nah Capture Ah gak keliatan Udalah Nanti aja Teman-teman nanti tinggal Setelah IG live ini Teman-teman tinggal Ke bio-nya Ke profile-nya Galeri saham Nanti ada link Yang Anda bisa klik Di profile link kita Kita nanti akan mengarahkan Anda Ke informasi Mengenai promo Back to market Yang sedang berjalan Sampai tanggal 28 Mei sekarang Jadi untuk teman-teman Yang mau Segera memanfaatkan Modul untuk trend following Untuk swing trading Dan lain sebagainya Anda silahkan Ambil promo ini Karena ini promo yang sangat menarik Yang jarang-jarang kita adakan Oke lanjut Lanjut Sekarang pertanyaannya Yang lain adalah SMDR Itu bukan sama IPO Flat berapa lama Dari Bu Eni Jadi Berikan waktu 3-5 hari Bu Seminggu Bu Oke Lalu Pak Michael Santosa Sama IPO belum bisa Dianalisa teknikal Polanya belum terbentuk Nah itu dia Mungkin Bapak baru masuk ya Jadi kalau dia udah Berjalan sebulan Pola udah keliatan Tapi kalau baru berjalan 3 hari 5 hari Memang itu belum bisa Dianalisa Itulah kenapa tadi Semakin IPO yang kesini Mulai dari Doram MPXL Smil dan lain-lain Saya udah gak bisa Nganalisa Kenapa? Karena memang belum kebentuk Mentok-mentok di MBMA Sama awan Itu masih mulai Bisa keliatan kebentuk Gitu ya Pak ya Lanjut Wine Wine udah belum sih? Wine Jadi untuk Sometimes sudah IPO Udah gak bisa Dianalisa lagi Karena udah Rally gitu loh Wine udah dibahas Itu gak begitu menarik Heal juga sudah ya Heal udah MPMX Bukan sama IPO Rams Smil udah Cuan Dari Mas Hasan Terlalu gambling gak sih Kok belum ada 2 bulan IPO Sebulan masih bisa Teman-teman Nih gini Kan saya sampaikan Disini adalah Berdasarkan Historis masa lalu Hasil pengamatan Hasil pengamatan Dimana Saham yang Habis IPO Koreksi Rebound Flat Biasanya Ada momentum Untuk Naik Mau di saham kecil Contoh yang tadi Di awal IG Live ini Adalah bicara mengenai Enak dan Apa ya Cebut ya Kalau gak salah ya Atau di saham yang Lebih besar masa lalu Itu kita Saya bisa kasih lihat Yang lama-lama pun WSKT tahun 2013 Dan Harum tahun 2009 Mereka semua Koreksi Rebound Dan Flat Jadi Mau saham IPO Yang sekarang teman-teman Lihat Baru Sebulan IPO Atau baru Tiga minggu IPO Tapi kalau dia sudah Membentuk Koreksi Rebound Flat Dan berakhir Break resist Tendensinya adalah Berpeluang Naik Di sana Jadi ini Bukan bicara gambling Pak Tapi kita bicara Mempelajari pola Mempelajari pola Ketika kita Mempelajari polanya Maka Kesan gambling itu Bisa lebih di Minimalisir Oke Dari Dede Frances Maksudnya Makasih kok atas Knowledge nya Sama-sama Dari Ken Kurniawan Ini ada pertanyaan lagi Nama indikatornya apa kok Itu profit trader modul Itu modul Indikator Spesial galeri saham Di trading view Jadi Untuk Ini Perlu ada Subscription Teman-teman Perlu ada subscription Karena ini kerjasama kita Dengan trading view Jadi nanti Teman-teman tinggal lihat Ini lagi ada Back to market promo Anda bisa menggunakan Modul tersebut Dengan diskon 20% off Dari harga normal Tinggal Cek Profile galeri saham Instagram galeri saham Klik link Di bio Anda akan Dapat informasi Mengenai Promo yang sedang berjalan Sampai Seminggu ke depan Wifi Udah Lalu dari Jeffrey Malik Apakah Broxum Bisa dipatokan pak Enggak Pola itu Lebih kuat Daripada Broxum Gini deh Gini Oke Broxum Menarik Menarik Sekarang pertanyaan saya Adalah gini Kita bicara Mengenai Enak deh Ini kebetulan Ngomong sama ibu Jadi saya buka-buka Enak ya Tapi Tapi bukan berarti Saya rekomen sekarang Enak Enggak Tapi dulu Kita ngomongin dulu Pertanyaan saya satu pak Pertanyaan saya satu Kalau kita ngeliatnya Broxum Gini ya Kalau kita ngeliatnya itu Broxum Di hari apa kita liat Broxum Untuk kita bisa hold Besok naik terus Broxumnya gimana Naik lagi 50% Broxumnya gimana Naik lagi dia 20% Broxumnya gimana Naik lagi dia Sekian banyak Broxumnya gimana Jadi Membaca Broker Summary Ujung-ujung akan membuat kita Jual kecepetan Di sana Jadi dari apa yang saya sampaikan disini Yang saya mau sampaikan adalah apa Bahwa Bahwa selama dia berada dalam trend naik Di atas tangga naik Supportnya naik terus Simpen aja Jangan dipusingin Broxumnya Gitu ya Dari Michael Santosa Garis merah itu MA11 ya kok Enggak Enggak Ini lebih ke Fraktal pak Ini lebih ke Fraktal Jadi Instead of Saya pakai Moving Average Seperti ini Oke Moving Average Dimana jarak harga Ke Moving Average itu Bisa sangat amat jauh Seperti ini Anda mau ganti Jadi 11 Mau jadi 20 Jadi berapa Tetap pasti ada jaraknya Lebih baik saya pakai Price Fraktal Yang memang Ini level Yang dikasih tahu Oleh Chart Ini loh Support saya Kebayang ya Grafik sudah memberitahu Bahwa Inilah support saya Inilah support baru saya Tapi kalau Moving Average Beda Kita yang ngitung Diluar dari Saham Maunya apa Karena ini kan Hitungan Bebas Kita Moving Average Oke Lanjut Lanjut Ada pertanyaan apa lagi Disini Mana lagi Bahas DSF Gaya itu bukan IPO Mohon maaf Tire tadi Sudah dibahas Lalu Nih dari Fairly Setiawan Malam kok Waktu beli saham IPO Kan dapat warrennya Apa itu perlu diperhatikan Termasuk warren senil Menarik atau tidak kok Tapi terlalu baik juga ya Ya jadi Saya gak mantau warren pak Jadi saya gak mantau warren Jadi saya Saya bisa Membeli saham IPO Yang baru IPO Tiga mingguan Selama polanya Koreksi Rebound Flat Tapi saya tidak pernah Mengikuti Book building Sedikit banget yang saya ikutin Terakhir yang saya ikut Cuman Bukalapak Karena saya tahu Euforia tinggi Jual di 1300 Tapi Selain daripada itu Saya sangat amat jarang ikut Sama IPO Kayaknya IPO terakhir yang saya ikutin Itu cuman Berau deh Berau B-R-A-U Sekarang udah ada listing Tapi dulu saya ikutan Gitu Tapi udah lama banget tuh 2009 kayaknya 2009 Oke lanjut ya Lanjut ya Lanjut disini Dari Rizky R 2012 Koreksi flat Eh di 50 Ya di 50 Pasti flat Pak Oke teman-teman Jadi Itu dia mengenai prinsip Dari untuk membeli Sama IPO yang potensial Jadi harus dibiarkan Dulu dia bergerak Dan kita membaca polanya Ingat Dari yang saya pengamati Dari dulu sampai sekarang Pola itu selalu sama Koreksi rebound Flat Itu jadi Kesempatan kita Membeli sama IPO yang Memungkinkan kita beli Dalam jumlah yang lebih baik Daripada Kalau kita hanya ngejalt Sahamnya IPO di Layer pertama Yang naik-naik-naik Naik terus Nah Ngomong-ngomong Menai IPO Teman-teman untuk Yang disini adalah Member Galeri Saham Member Profit Trader Club Member Profit Trader VIP Atau Member Profit Trader Light Yang dulu namanya adalah GS Pro Sekarang jadi nama Profit Trader Kita hari Jumat besok Untuk seluruh member Galeri Saham Hari Jumat besok Jumat tanggal berapa ya? 17.11 Tanggal 19 Oke Jumat tanggal 19 Jam 8 malam Kita ada webinar Khusus mengebahas Mengenai IPO Judulnya itu adalah Saya udah di info Udah di info Belum ya Ke grup ya Jadi judulnya itu adalah Mana dia? Behind the scene Oke Di balik layar Invest saham IPO Pre-IPO Atau fase Sebelumnya Sebelumnya Jadi Anda akan mengetahui Seluk beluk IPO Termasuk dengan Opportunity dan risk yang ada Sehingga Anda akan tahu Kira-kira Dimana Momen Saya Kalau mau ikutan Harus ikutan Oke Ini behind the scene Ini untuk member Galeri Saham Baik Profit Trader Light Profit Trader Club Ataupun Profit Trader VIP Jadi teman-teman yang disini member Coba cek group Anda Group member Profit Trader Itu kita udah sampaikan Di tanggal jam 3 Sore tadi Jadi Silahkan save the date Dan catat Link zoomnya Untuk teman-teman bisa Ikutan nanti di hari Jumat Jam 8 malam Kita bikin jam 8 malam Biar Bisa Semuanya ikutan Dan Ini webinar Tidak Diberikan rekamannya Tidak ada rekaman Jadi pastikan Ikutan Karena ini Ya biar 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 Jadi asap lagi Gitu ya Oke teman-teman Itu aja dari saya Semoga bermanfaat Sukses salam Untuk teman-teman semuanya Selamat liburan Dan selamat menikmati Libur long ikan Kalau teman-teman cuti Di hari Jumat besok Sampai jumpa